Pemirsa Lampung Post Update bersama saya Nurjana, Pemkot Bandar Lampung meminta warga yang hendak mudik untuk melapor ke RT atau pamung sekitar rumah. Hal itu untuk menjaga keamanan lingkungan yang hendak ditinggalkan. Diberitakan Lampos.co, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan masyarakatnya hendak mudik agar melapor ke RT. Hal ini dikatakan Eva saat apel operasi ketupat Krakatau di Polresta Bandar Lampung. Rabu, 3 April 2024. Pihaknya akan mengerahkan ratusan personel dari OPD terkait untuk berpatroli di Kota Tapis Berseri selama mudik. Menurut dia, pihaknya akan memperketat pengamanan daerah tahun ini. Sebab masa libur lebaran kali ini terbilang panjang, yaitu hingga 15 April mendatang. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Abdul Waras, menjelaskan operasi ketupat akan menyiagakan 9 posko untuk melakukan pengamanan arus mudik. Posko itu terdiri dari 1 pos terpadu, 2 pos pelayanan, dan 5 pos pengamanan. Lokasi posko itu berada di pos Pambriya Kudu, Tuguradin Intan, Kemiling, Bambu Kuning, Lapangan Baruna Panjang, dan Sukamaju. Sementara untuk pos pelayanan berada di Terminal Raja Baza, Ramayana, dan Pelabuhan Panjang. Demikian Lampung Post Update pukul 9 pagi hari ini. Jangan lupa subscribe dan dukung kami dengan cara follow akun sosial media Lampung Post lainnya. Dan sampai jumpa. Program Lampung Post Update ini dipersembahkan oleh PT Pangansari Utama